selamat siang selamat petang kembali lagi bersama aku boy dalam podcast pelepursa kemarin kalau gak salah aku habis nonton podcastnya dari korbuser sama uus seorang komika dan juga omongannya panji praki waksono yang mempersoalkan video bajakan dari stand up komedinya diperjual belikan dengan cara ilegal ya karena membaca ngomongin baca-membaca di Indonesia ini sebenarnya ribet ya dan gak pernah selesai-selesai kalau dari sesi ekonomi tentu merugikan tapi kalau dari sisi sosial budaya belum tentu juga apalagi rakyat kita itu kan masih banyak yang hidup di bawah standar kehidupan alias Miss Queen alias banyak yang pengangguran dan banyak alias-alias lainnya soal baca-membaca ini hanya bisa dihentikan jika ada peraturan dan undang-undangnya yang dilaksanakan oleh aparatur negaranya aparatur pemerintahnya dari pusat sampai ke daerah tapi kita bisa menekan baca-membaca ini jika rata-rata keadaan ekonomi kita itu baik karena kenyataannya baca-membaca ini gak hanya ada di Indonesia di belahan bumi dunia negeri yang lain pun sama masih ada baca-membaca karena memang kompleks satu sisi orang yang beli bajakan menggunakan fasilitas yang tidak asli itu karena dia tingkat ekonomi yang tidak begitu baik ya memang ada yang bilang ya menabunglah tapi bagaimana jika ekonominya pas-pasan sudah hanya cukup untuk beli makan apalagi kurang makan satu sisi dia pengen hiburan apalagi orang-orang yang tinggalnya di daerah pelosok yang jauh dari mal jauh dari biskup jauh dari panggung-panggung musik bagaimana dia mencari hiburan sedangkan mereka ingin hiburan yang lainnya mungkin sudah jenuh dengan hiburan yang biasa dia alami apalagi kita tahu tidak semua daerah di Indonesia ada biskupnya ya memang sih ada golongan orang itu dari kota kecil menuju kota besar yang ada biskupnya dengan cara dia menabung dalam waktu satu minggu tapi pertanyaannya apakah uang yang dikumpulkan dalam satu minggu itu dengan cara yang baik atau enggak atau jangan-jangan itu dari hasil mencuri juga yang lebih jelimet lagi apakah dia ini seorang pelajar atau seorang pegawai misal kalau dia seorang pelajar apakah dia sudah membeli semua keperluan belajarnya kemudian dari uang sisa itu dia tabung untuk pergi ke kota besar hanya untuk menonton biskup kalau begini sih aku salut dengan usahanya tapi kalau dia tidak memenuhi kebutuhannya sebagai seorang pelajar lalu mengambil uang belajarnya digunakan untuk keperluan kesenangan sesaat ini sih enggak bisa dibenarkan belum lagi soal tentang hak cipta lagu atau musik ini yang kasihan mereka-mereka yang band-band kecil atau komposer kecil pencipta lagu yang lagunya sedikit ini tentu banyak menerima kerugian karena lagunya dibawakan orang lain tapi dia tidak mendapatkan sepeser pun bahkan tidak mendapatkan kehormatan sebagai pencipta lagu atau penyanyi aslinya ya memang sih banyak juga musisi-musisi yang cukup humble ya dimana musisi-musisi itu agak maklum dengan peristiwa pembajakan dia ikhlaskan itu tapi kan enggak semua musisi memiliki kesuksesan yang sama bagaimana jika hanya satu lagu itu saja yang bisa menghidupinya sedangkan karyanya telah dicuri sehingga dia tidak mendapatkan haknya sebagai musisi atau pencipta lagu lalu apakah pembajakan itu baik atau tidak ya jawabannya enggak baik tapi setidaknya jika memang tidak baik kurangilah dalam mengkonsumsi menggunakan barang bajakan baik itu lagu buku atau bahkan film semoga keadaan ekonomi setelah pakebluk ini segera membaik kita bisa lolos dari tsunami resesi dan kita bisa happy-happy dengan cara yang benar dan baik sampai jumpa lagi bye bye bye